Yo, balik lagi di podcast, anak, warnet di kesempatan kali ini kita bakal kedatangan salah satu caster dan pemain sinetronik ada Nona Berlian yang bakal kita interview yuk, langsung aja kita mulai interviewnya pertama kali kita sama Nona Berlian pemain sinetron apa sih yang buat banding sinetron jadi gamer? wah, gue banding sinetron, sebelum main sinetron udah main game jadi udah jadi gamer sebulan jadi gak apa-apa tinggi sih, ada suminernya gitu aja sih selain nge-game, Nona juga kan caster udah berapa lama dan pertama kali dimana sih? jadi pertama kali tuh gue nge-MC di salah satu event terus abis itu casternya tuh kayak asik gitu, terus gue bilang pengen nyobain dong, terus dikasih jadi bareng gitu, jadi sebenernya deg-degan, terus kayak takut salah ngomong takut sok tau, tapi ternyata emang caster tuh sok tau gitu jadi jangan takut salah ngomong gitu seru sih terus kesibukannya sekarang apa? sekarang sibuk jadi salah satu host jadi host di Dunia Games untuk YouTube channelnya Dunia Games namanya itu terus abis itu streamer terus abis itu sorry, streaming terus abis itu main game terus ngurusin macem-macem lah tidur, makan, main game kayak gitu lah game apa sih yang jadi favorit nge-nona? sekarang gak? kalo sekarang mungkin mungkin PUBG sih PUBG sama CSP masih sih, apa? terus kemarin kan sempat jadi bener-bener nama saudara selalu tim kenapa bisa dipilih? kenapa? oh, kirain kenapa keluar? hahahahahha terus gak bisa dipilih oh gitu, jadi tau sih dia jadi dia bilang sama gue juga kalo misalnya dia ngeliat di story salah satu temen gue yang which is telegram gitu ya terus dia ngeliat gue pake jersey salah satu tim e-sports juga bukan timnya dia terus dia nanya terus yaudah gue ketemu ternyata orangnya enak, seru, jadi yaudah terus dukungan orang tua soal Bobby Nona yang sekarang lagi sibung gitu at first namanya anak cewe ya pasti banyak kayak kontranya sih bukan pro-nya karena ngapain sih main game? jadi gini-gini gitu kan tapi selama bisa memberikan prestasi dan menghasilkan biasanya didukung jadinya hahahha akhirnya didukung kok tenang akhirnya pro terus tiga tips dari Nona buat orang yang mau jadi caster tiga tips buat yang mau jadi caster pertama kalo setang-setang-setang ngomong terus pelajarin per detail ya game itu kan punya kelemahan masing-masing terus in-game meta segala macem update harus bener-bener jadi pelajarin secara detail jangan cuman kalian bisa main game terus bisa ngomong gak cuman itu terus satu lagi jangan takut buat coba udah itu lagi sih terus yang terhadap harapan untuk sim e-sports di Indonesia Tokyo harapan gini sekarang udah mulai berkembang sih jadi saya cukup senang sih terus udah mulai diliat sama pemerintah udah mulai diliat sama pemerintah jadi cukup senang juga kalo dulu-dulu tuh masih susah banget mungkin harapannya kedepannya dikurangin jamannya aja udah itu aja nah itu dia tadi adalah interview podcast anak warnet bareng Nona Berlian buat kamu yang suka podcast ini jangan lupa klik tombol follow dan share ke teman-teman kamu biar banyak yang makin dengerin podcast anak warnet terima kasih